Marsuki, narapidana lapas Jember, ditemukan tewas di dalam sumur rumah tahanan pada Jumat 19 Juli 2024. Warga binaan kasus narkoba ini ditemukan tewas di dalam sumur umum lapas kelas 2A Jember sedalam 15 meter sekitar pukul 11 siang. Kepala lapas Jember Hasan Basri mengungkapkan korban saat itu diduga hendak menimba air untuk bersiap melaksanakan sholat Jumat. Sumur ini diakui menjadi sumber air cadangan para penghuni lapas saat air di kamar mandi habis. Korban Marsuki berada di areal sumur bersama saksi narapidana lainnya yang sedang menjemur pakaian. Dan saat fokus menjemur pakaian, saksi napi mendengar suara sesuatu tercebur ke air dan lantas tidak mendapati korban di dekat sumur. Setelah saksikan air dalam sumur berguncang kencang, saksi napi segera minta pertolongan. Sayangnya, tak ada satupun napi maupun petugas yang bisa masuk ke sumur untuk evakuasi korban. Sehingga mereka pilih menantikan pemadam kebakaran. Sumur pun segera dikuras dan korban pun ditemukan sudah dalam kondisi tewas. Tubuh korban mengalami luka-luka diduga karena terbentur dinding sumur. Kepala lapas jember Hasan Basri menyebut, korban Marsuki merupakan narapidana kasus narkoba yang baru jalani penjara satu tahun dari fonis hukuman tujuh tahun. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban tidak menggunakan kamar mandi dan berakhir tersungkur masuk sumur. Kronologi tersebut hanya didapat dari saksi napi dan tidak ada rekaman CCTV. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jantip Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang narapidana yang akan selalu cepat mau mandi, jadi dia mandi di Sumitulung, dia menimba, pakai jemba tali itu. Dia bersama satu orang narapidana yang lain yang sedang jemur pakaian di situ. Cuma dia tidak melihat ketika jatuhnya karena dia lagi gemur. Ketika itu memang ada bumi prak katanya dari saksi ya, bumi prak terus biur gitu. Dia cari-cari, mana Pak Marsuki? Dia tengok ke sumur, ternyata airnya sudah bergoyang-goyang. Dia, apa namanya, menduga bahwa Pak Marsuki, jatuh ke sumur. Sehingga dia terlihatnya mendapatkan wawak temen-temennya. Setelah itu memang sempat ada yang mau turun ke bawah. Tapi karena kondisinya memang susah untuk turun, akhirnya nunggu peralatan yang lain. Seperti tangga dan tali, baru dia bisa masuk. Itu pun susah mencarinya, karena sumurnya akhirnya masih agak banyak. Jadi susah, kita kuras dulu. Kita kuras pakai pompa, begitu sudah surut baru kelihatan korban diangkat. Memang kondisinya memang di bawah. Sebelumnya, sumur ini telah posisi terbukur, kemudian ke dalamnya tidak ada. Sumur itu memang biasa digunakan untuk mandi. Sumur umum lah ya. Sumur umum di situ, itu untuk antisipasi ketika air yang di dalam kamar itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.